Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawah galau juga. Nah, kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton webseries Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya, oke? Baper. Pak dong Raya, cerita sama Mama. Siapa tau Mama bisa bantu kamu? Oke, ini soal mentari, Ma. Dia balik lagi ke rumah Oma Widuri dan mau menikah sama Satya. Jadi, mentari udah ditemukan? Iya. Alhamdulillah. Apa? Apa Mama bilang? Amapun malah seneng sih mentari baik lagi. Ma, iya itu mau nikah sama Satya. Dan Mama juga tau kan kalau aku tuh cinta banget sama Satya. Gimana sih, Ma? Jodoh itu yang nentuin itu di atas. Allah. Kalau kamu memang jodoh sama Satya, kamu pasti akan menikah. Tapi kalau kamu gak jodoh, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah menikah sama Satya. Mama salah, Ma. Yang nentuin siapa yang bakal jadi jodoh Raya itu adalah Raya. Dan orangnya adalah Sabria. Raya akan lakuin apapun supaya bisa dapetin Sabri. Apapun. Eh, Raya. Raya! Jika nanti ada keluhan di kepala, langsung segera bawa ke rumah sakit ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Saya juga sudah sertakan jadwal pemeriksaan rutinnya. Oke, dokter. Kalau begitu, saya permisi. Ya, terima kasih. Iya, dok. Pak Satria, Panji, terima kasih ya. Karena pastinya saya merepotkan. Oh, enggak, enggak, enggak. Kamu gak perlu bilang makasih. Dan gini, kamu harus dengerin aku. Oke? Kamu jangan ngapa-ngapain dulu. Jangan ada kegiatan apapun yang kamu lakuin. Kamu fokus istirahat aja ya. Ya, kamu fokus sama kesehatan kamu aja nanti, biar aku yang bilang sama Oma. Ya? Makasih, Pak. Apa lebih baik kalau Mbak Tari jangan pulang dulu ke kontrakan malam hari ini? Soalnya aku cuma takut aja. Takut ada hal-hal yang gak diinginkan terjadi. Iya sih, Ji. Cuman mau tinggal di mana lagi? Kenapa kalian gak tinggal di rumah-rumah aja? Ma? Pergi sana kamu, pergi! Eh, maksud Mama? Nah, Mentari. Saya minta maaf ya. Mungkin selama ini perkataan saya ataupun perbuatan saya, itu mungkin tidak pantas ke kamu. Tapi sebenarnya, secara pribadi sifat saya bukan seperti itu. Sebenarnya saya peduli sama kamu. Maaf, Bu. Ibu gak salah kok. Kalaupun memang ada yang salah dari Ibu, saya sudah memaafkan. Kateri, mending gak kesama Tiara aja. Kalau misalnya di rumahnya Bui, takut ngerepotin. Urusan kita mau tinggal di mana, kita bisa pikirin nanti. Kayaknya kita bakal cari... Selamat menikmati. Terima kasih.